Assalamualaikum Kali ini saya mau Masak Tumis buncis kres Sama temen saya Masak buncis ini tidak seperti Masak buncis pada umumnya Mau tau gimana caranya Tonton video ini Sampai habis ya Halo assalamualaikum Disini saya akan memulai Cara membuat Tumis buncis nan segar Dan renyah Bahan-bahannya yang pertama Ini Buncis 10 Batang Jagung muda Satu Wortel Ukuran sedang Satu Bawang Bombay Secukupnya Dua siung bawang putih Dua siung bawang Merah Dan cabai secukupnya Sesuai dengan selera Ini saya membuat Untuk dua porsi Bahan tambahan Berupa air secukupnya Lada secukupnya Tidak lupa Garam Dan gula Yang pertama Kita potong-potong buncisnya Cara memotong buncisnya Yang agak panjang ya Biar Dilihat enak Agak menarik selera Misalnya Tuh Dua Jadi Satu bagian Dibagi Tiga Oke Satu lagi Satu lagi Rebus buncis Setelah mendidih Nanti buncis dimasukkan Dimasukkan buncis Oke Sebentar aja ya Rebusnya ya Oke Sambil menunggu Kita potong-potong Bahan yang lain Nah Jadi efektif Waktunya Potong Jagung muda Ukurannya ambil sama Sama buncis Jadi cepatkan Mengangkat Buncis yang direbus Ini kelihatan segar kan Kita serok Kita angkat Oke Oke Kita tiriskan Masukin Jagung mudanya Kita atakan Nah Tunggu sebentar Sambil menunggu Jagung muda dirigus Kita potong Wartal Kukurannya juga sama ya Oke Seperti batang korek api Semuanya direbus Ya Ini diangkat Ditiriskan Ya 2 menit ya Untuk masing-masing Perebusan ya Biarinnya 3 menit juga boleh deh 3 menit Kalau memang yang Suka Empuk ya Wortelnya direbus Nah Sama Sekitar 2 menit 2 atau 3 menit Wortel Kita siapkan dulu Bawang putihnya diris-iris Nah Jadi emang waktu Oke Untuk bawang merah Bawang putih sesuai Juga ya Kadang ada orang yang tidak tukang Bawang putih Dia pakai bawang merah aja Oke Kemudian Balang bubai Balang bubai juga sesuai Segera ya Biar masakannya penuh warna Dan kaya rasa Walaupun tidak pakai penyediat Ini menu sangat sehat Semuanya alami Dan semuanya fresh Nih Nanti Enak Di wajahnya Di pengorengannya Ini sudah 2 menit Sudah 3 menit ya Sudah direbus Ketiga bahan tadi Sekarang nyalakan kompor lagi Saatnya untuk menumis Bombay sama cabainya Oke Atis-atis Sampai layu Oke Kualinya mini Masukkan bahan yang tadi ya Bahan yang semua Sudah direbus Nah, cukup Terlalu sangat Masukkan rara Terus cukupnya Sekarang cukup-cukupnya Sekarang cukup-cukupnya Masukkan rara 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 merah ya Biar lebih segar Terus cukup-cukupnya Jangan lupa Dikis-dikis Segarkan Hicu Terus cukup-cukupnya Supaya tidak Gosong Terus cukup-cukupnya Biar Terus cukup-cukupnya Biar tersampur rata Mungkin sekitar 5 menit ya Angka Dama pikang Selesai Diangka Kemudian Plating Kita Dimasuk Atau piring Seperti ini Nah ini dia hasilnya Tumis buncis Kres Silahkan mencoba Nah Kita coba Kita cobain Gimana rasanya Bener gak Buncisnya Kres-kres Cobain Coba ini Buncisnya Masih Segar Banget Lanci Lanci Wortelnya Juga Mantep Bagi teman-teman Selamat mencoba Karena Caranya Gampang Bahannya Gampang Didapet Dan Masaknya Gak lama Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye